Assalamualaikum Wr Wb pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk mengupgrade paket dari router mikrotik rb750 oke kita klik winbox nya aplikasi winbox ini bisa di download pada mikrotik.com disini sudah ada mikrotik yang nantinya akan kita upgrade ya versinya sekarang itu versinya 6.20 nah kita coba login dulu login nya password nya kosong connect to nya adalah MAC address sama dengan MAC address yang disini di klik oke bisa juga merimut dengan IP address klik IP address nya maka disini berganti menjadi IP address oke connect sama saja sebenarnya sama saja sebenarnya oke sudah terbuka jadi rb yang saya gunakan inilah rb750 ya MIPS B ini MIPS B jadi kalau ingin mengupgrade masuk ke sistem kemudian pakages oke nah disini paket nya versinya 6.20 ya yang MIPS B coba kita cek pada websitenya di mikrotik.com sekarang sudah versi berapa oke masuk ke software nah pada menu download ini ya scroll ke bawah disini ada versi yang MIPS B bisa digunakan pada rb7xx rb yang saya gunakan adalah rb750 maka bisa menggunakan MIPS B oke jadi yang saya download yang akan saya download adalah versi yang stabil ya di main paketnya oke sekarang kita download yang stabil karena sekarang versinya sudah versi 6.47 sementara versi mikrotik masih 6.20 kita download oke kemudian kita simpan file nya ya tentukan folder nya dimana disini supaya jangan lupa sekarang simpan oke maka sudah selesai di download oke kita masuk ke mikrotik yang tadi oke kita masuk ke file maka file yang tadi kita copykan kesini oke kita lihat file yang tadi ya ini file yang tadi klik disini show in folder oke oke kita tampilkan seperti ini nah sekarang pada file ya di klik file maka akan muncul file listnya drag and drop ya atau bisa juga seperti ini drag and drop kemudian dilepas oke atau bisa juga caranya ini di copy dulu ya yang telah didownload tadi ntar oke router MIPSB 6.47 ini di copy copy kemudian masuk kemari ya klik paste paste klik maka dia akan melakukan proses eh akan melakukan proses upload ya akan melakukan proses upload dari komputer ke router mikrotik oke setelah di upload selanjutnya lakukan reboot ya sistem sistem reboot oke berarti router mikrotiknya akan kita restart ya masuk ke sistem reboot kemudian oke tunggu beberapa saat sampai hidup kembali ya pada saat melakukan proses reboot ini maka internetnya akan mati sebentar ya dia akan mikrotiknya akan melakukan upgrade dari versi 6.20 ke versi 6.47 setelah tadi kita melakukan restart nah sekarang kita coba untuk mencek kembali apakah hasil dari upgrade itu sudah berhasil atau belum cancel disini saya ulang jadi saya buka dulu mikrotiknya oke saya buka mikrotiknya kemudian sudah muncul oke sekarang kita remote bisa menggunakan MAC address atau IP address sekarang kita remote menggunakan MAC address oke coba kita remote lagi oke sudah muncul tampilannya juga sudah baru ya tidak seperti yang lama lagi kemudian kita cek dari sistem kemudian paket nah sekarang sudah paketnya 6.47.2 ya tadi 6.20 sekarang 6.47 oke teman-teman demikianlah cara untuk meng upgrade paket mikrotik dari sebelumnya 6.20 sekarang sudah menjadi 6.47 ya dengan menggunakan mikrotik RB750 yang menggunakan yang